Assalamualaikum Sampai jumpa Kita bakal simak terus Seperti apa lelangnya ya teman-teman Kita lihat ya Jadi lelang live itu Sekarang itu harus bikin apa ya Harus bikin Sesuatu yang bisa Mengajak penonton itu Ke bawah sama suasana Live nya ya teman-teman ya Jadi yang nonton juga gak bosen Seperti itu ya Jadi selain pencahayaan Selain pencahayaan Eh gue tau jawabannya tuh Gue tau tuh Reja pice Jadi seperti itu ya teman-teman ya Harus bikin suasana tuh Seru ya Jadi penonton juga gak bosen ke bawah Sama suasana Seperti itu Jadi selain ob itu Ada model Ada model Ada model Ada model Ada model spin Tuh ya teman-teman ya Tuh di spin Jatuhnya berapa nih Kocap Kocap guys Kocap guys Jadi itu seru ya teman-teman ya Ada spin ada ob Cuman ini sekarang kita lagi mainnya main spin Teman-teman Jadi masalah harga itu ditentukan dengan spinner Persiapan ikan-ikannya ya Jadi sebelum live itu ikannya disiapin dulu teman-teman Ikannya disiapin Jadi nanti gak pusing nyari ikan ya Karena biasanya itu kalau live tuh pusing nyari ikan Karena kondisi ikan juga banyak Jadi di prepare dulu sebelum live ikannya disiapin Jadi tergampang tinggal ngambil yang ada disebelah aja teman-teman ya Oh iya betul Udah miring nih ya Belum ya Belum Kalau teman-teman yang sering nonton live omardi pasti tau lah Kegilaan-kegilaannya ya Ya berarti lo gak kuat ke di si peluja Jadi kalau live tuh gak boleh berhenti teman-teman Ngomong harus ngomong terus Jadi suasana live itu hidup teman-teman ya Gak kaku Karena kalau suasana live kaku Yang pasti penonton juga garing Bosen ya nontonnya ya teman-teman Jangan kan diriku Semua pun kembali Happy banget lah kayaknya dah Ini ada satu lagi nih Ini orang dibalik layarnya omardi nih Lagi ngapain? Lagi makan om Makan apa deh? Mantap Makan mantap? Jari jenggot Enggak, makan mantap kapan? Makan mantap Iya, bisa Wih mantap Satu loh Satu ini dia abis di depan dia Cuma kembali Mantap, mantap Jadi tetep lah ya Harus dipersiapin intinya Sebelum live itu Yang pasti ikannya disiapin Ikannya disiapin Terus juga kondisi Apa? Studionya ya Studionya harus Bener-bener Bener-bener Biar ikan yang show juga tuh Kelihatan jelas Airnya juga harus air baru Ya Pencahayaannya juga harus oke Jadi ikan yang show itu Bener-bener Kelihatan maksimal Seperti itu teman-teman ya Oke Jadi seperti itulah ya Lihat tuh Om Arti kalau live Enggak pernah berhenti Pasti ngomong terus Pokoknya apapun dibahas Supaya suasana Enggak garing teman-teman Ya Oke Jadi Seperti itulah ya Jadi intinya gitu ya teman-teman Kalau mau live instagram itu Biar banyak yang nonton Kita harus kemas Live itu bener-bener ya Dari kesiapan ikannya Disiapin Studio dan pencahayaannya Sama kita gak boleh berhenti Dalam live Harus ngomong terus Ngomong kayak nyanyi kayak apa Kayak bikin suasana live itu Hidup Jadi gitu ya teman-teman ya Sedikit Apa ya Masukan lah ya Buat teman-teman yang suka live instagram Oke Teman-teman ya Sedikit video gue kali ini Tentang live instagram Gimana caranya Live instagram itu Asik dan banyak yang nonton Jadi di video inilah Kurang lebih Apa ya Masukan-masukannya ya Kita belajar dari Om Arti Jadi seperti ini live yang asik Yang banyak orang nonton Dan penonton juga gak lari Mudah-mudahan di video ini Bisa bermanfaat ya Buat teman-teman yang Memang pengen bener-bener Jualan ikan di live instagram Oke Jadi gitu aja info Pokoknya tetap semangat terus Di Jepang Pokoknya yang negatif Dari video gue Dibuang Yang positifnya diambil Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat teman-teman ya Oke Jadi gitu aja Tetap semangat di Jepang Salam Jepang Tengah-mudahan video ini Tengah-mudahan video ini ... Terima kasih.